Selamat malam, saya Jebra Mansil Bolon yang merupakan anggota magang dari Yudapodi. Di sini saya akan menjelaskan materi pengenalan API untuk kondisok bulan Januari ini. Nah, kita mulai dengan pengertian API ini. API itu apa sih? API itu adalah sebuah jembatan yang memungkinkan perangkat luas atau sistem dapat berinteraksi dan berintegrasi dengan perangkat lunak lainnya. Secara pengertian luasnya itu, fungsinya API itu untuk menghubungkan. Sama seperti ini, permisalan dari jembatan, jadi sistem itu bisa saling terhubung dan menggunakan data dari perangkat lunak yang satu ke perangkat lunak yang lain. Nah, fungsi utama API itu apa sih? Nah, fungsi utama API itu ada tiga. Yang pertama, ada kompleksitas. Kompleksitas itu, ya, sebagai... Code yang akan melengkapi sehingga programmer itu tidak memerlukan... Tidak memerlukan code-code yang banyak. Simpelnya, programmer itu tidak perlu menyediakan banyak script code yang panjang sehingga programmer itu bisa hanya dengan memakai key API dari tempat yang ingin dipakainya, begitu. Lalu, ke kedua itu ada reusabilitas. Reusabilitas itu berarti pengembang dapat menggunakan fungsi... Menggunakan fungsi dan layanan yang sudah ada tanpa... Tanpa perlu... Tanpa perlu menulis ulang code-nya. Jadi, pengembang atau programmer itu dapat mengakses fungsi yang ada pada API tersebut sehingga bisa meningkatkan efisiensi dan mengurangi redundansi. Yang ketiga itu adalah interoperabilitas. Nah, interoperabilitas ini itu API memfasilitasi interoperabilitas antara berbagai sistem. Sehingga memungkinkan integrasi yang lebih baik antara aplikasi yang berbeda. Sebenarnya ... coba. ini berarti enggak bisa Windows Bang ulang aja bisa enggak banget diulang boleh enggak biar aku ini aja share screen semua aja untuk kebangkasih ok ok stop sharing sharing entire screen and this Selamat malam Saya adalah Jeffrey Alonwan Singgolon, anggota magang dari The Coding Materi saya untuk coding tool pada bulan ini yaitu pengenalan API Pertama kali yang kita bahas itu adalah pengertian API itu sendiri Sebenarnya API itu apa sih? Secara singkatnya, API adalah sebuah jembatan yang memungkinkan perangkat lunak Dapat berinteraksi dan berintegrasi dengan perangkat lainnya Jadi fungsi dasarnya API itu sama dengan penjelajahan internet Klien dapat menghubungkan server dengan menggunakan API Saat meminta sumber daya kepada server tersebut Sistemnya adalah API itu menjelaskan kepada klien Developer API itu menjelaskan kepada klien Cara untuk menggunakan API Dokumentasi API pada aplikasi server tersebut Lalu fungsi utama API itu Apa sih yang fungsi utama API itu ada tiga Yang pertama ada kompleksitas Nah kompleksitas itu ialah API membantu dalam mengabstraksi kompleksitas sistem Sehingga memungkinkan pengembang atau programmer Menggunakan fungsionalitas tertentu tanpa perlu memahami detail internalnya Yang kedua adalah reusabilitas Sesuai dengan namanya yaitu reusable Yaitu menggunakan kembali Programmer dapat menggunakan API Untuk mengakses fungsi yang sudah ada Tanpa perlu menulis ulang kodenya sendiri Sehingga dapat meningkatkan efisiensi Dan mengurangi redundansi Yang ketiga adalah interoperabilitas 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 Yaitu adalah API Yang memfasilitasi Yang memfasilitasi interoperabilitas Antara berbagai sistem Sehingga memungkinkan integrasi Yang lebih baik antara aplikasi yang berbeda Sederhananya analogi API itu Jika kita Permisalkan atau kita contohkan Yaitu API itu seperti pelayan Saya baca dulu penjelasannya yang di bawah Sebagai contoh API akan dianalogikan sebagai pelayan restoran Pelayan atau API itu menyediakan menu Yaitu fungsi dan data Kepada pelanggan Pelanggannya adalah pengembang Ataupun programmer itu sendiri Yang dapat memesan makanan Itu Programmer dapat mengakses Fungsionalitasnya dari API Maupun fungsinya ataupun datanya Tanpa perlu tahu detail Cara masak di dapur Penjelasannya itu adalah API itu ibaratkan seorang Pelayan restoran Ketika Pengembang ataupun pelanggan Ketika pelanggan ingin memakan sesuatu Di dalam restoran tersebut Pelanggan akan memesan terlebih dahulu Melalui pelayan Nah ketika pelanggan sudah memesan Pelayan akan menyampaikan kepada Chef yang memasak Yang tahu untuk Yang tahu dan dapat Membuat masakan tersebut Programmer Memesan Programmer menginginkan Apa yang Sistem itu punya Aplikasi itu punya Mau seperti data Lokasi Lokasi Bekasi Provinsi Bekasi Kota Bekasi Daerah Programmer itu ingin mengakses Bagian itu Itu seperti data Nah Untuk Mengakses data tersebut Agar lebih efisien Maka diperlukan Perantara Perantara Yaitu seorang pelayan Nah Pelayan ini Layaknya seperti API Jadi Kita tidak perlu langsung Meminta Kita tidak perlu langsung Merequest kepada Chef itu Kita tidak perlu langsung Merequest terhadap Sistem itu Aplikasi sistem itu Server Kita hanya perlu Meminta Merequest Melalui API Sehingga API Akan menyampaikannya Kepada server Ketika server Sudah Memberikannya Memberikan datanya Maka API Akan memberikannya Kepada Programmer Membang Begitu Alurnya Nah Kita masuk ke Bagian jenis-jenis API API memiliki Jenis-jenis Sesuai dengan Fungsi dan Kegunaannya Seperti Perbandingan Web API Dengan API lokal Web API Adalah API Yang dapat diakses Jika terhubung Kedalam internet Yang dihubungkan Dengan protokol HTTP Sedangkan API lokal Adalah API Yang digunakan Secara internal Yang berupa Fungsi Prosedur Atau kelas Yang tersedia Untuk penggunaan Di dalam Code program Nah API lokal itu Biasanya Ada di server-server Perusahaan Yang terdiri Dari data-data Internal Perusahaan itu Tersendiri Perusahaan itu Sendiri Misalnya Seperti data-data Karyawan Data-data Kliennya Ataupun Data-data Perusahaan Yang disimpan Di server itu Ketika 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 Programmer Ingin Ataupun Ketika ada Orang yang ingin Mengakses Langsung Data tersebut Itu kan Lebih ribet ya Sehingga Dia Menggunakan API Jadi Orang yang Mengakses Data tersebut Bisa Menghubungkannya Dengan API Sehingga API akan Meminta Dan Memberikannya Kepada Yang ingin Mengambil Data tersebut Sedangkan Web API Seperti Namanya Web API API Terhubung Melalui Internet Sehingga Jika tidak Ada Internet Maka API Tidak Bisa Bekerja Misalnya Seperti Google Map Google Memberi Google Map Menyediakan API Lokasi Yang Dibuka Itu Secara Terbuka Terbuka Public Sehingga Orang-orang Yang ingin Menggunakan API Tersebut Dapat Mengaksesnya Yang ingin Menggunakan Data Google Map Tersebut Dapat Mengaksesnya Melalui API Yang Disediakan Oleh Google Map Lalu Perbedaan API Public Dan API Internal API Public Adalah API Yang Yang API Public Adalah API Yang Sebagai Penyedia Layanan API Yang Dapat Diakses Oleh Pengembang Dari Luar Ini Salah Pergi API Public Adalah API Yang Dapat Diakses Oleh Pengembang Dari Luar Untuk Berinteraksi Dengan Layanan Tersebut Misalnya API Twitter Berarti Ingin Memfilter Comment Ataupun Ingin Memfilter Postingan Dan Ataupun Ingin Mengecek Apakah Hashtag Yang Digunakan Oleh Pengguna Itu Seberapa Banyak Ataupun Ingin Mengambil Semua Comment Comment Yang Mengenai Hal Yang Ingin Kita Cari Itu Bisa Karena Twitter Membuka API Nya Api Nya Dibuka Secara Public Ataupun Google Maps API Seperti Contoh Yang Tadi Saya Bilang Sedangkan API Internal Adalah API Yang Digunakan Untuk Keperluan Internal Dari Suatu Project Tidak Terbuka Untuk Umum Dan Biasanya Digunakan Untuk Berkomunikasi Satu Antara Lain Satu Sama Lain Dalam Satu Project Misalnya Seperti Uda Coding Ini Misalnya Uda Coding Mempunyai Server Programmer Itu Ingin Mengambil Data Yang Ada Di Uda Coding Nah Yang Satu Lagi Misalnya Backend Ini Butuh Data Yang Diambil Dari Server Jadi Backend Mengakses API Uda Coding Sehingga Backend Dapat Mengambil Data Dari Server Uda Coding Bagian Frontend Ingin Mengambil Data Juga Dari Server Uda Coding Sehingga Frontend Juga Menggunakan API Yang Diberikan Uda Coding Sehingga Frontend Dapat Mengakses Data Dari Server Uda Coding Nah Kita lanjut Ke Keuntungan Menggunakan API Keuntungan Menggunakan API Yang Pertama Itu Adalah Reusabilitas Code Seperti Yang Di Awal Tadi Dan Jamanya Itu Reuse Berarti Dapat Digunakan Kembali Pengguna API Pengguna API Memungkinkan Pengembang Atau Programmer Untuk Menggunakan Fungsi Dan Layanan Yang Sudah Ada Tanpa Perlu Menerus Ulang Code Ini Memungkinkan Efisiensi Pengembang Dan Mengurangi Duplikasi Code Yang Kedua Adalah Komunikasi Antar Sistem Yang Efisien API Memfasilitasi Komunikasi Antar Sistem Dengan Menyediakan Antar Muka Yang Jelas Sistem Yang Berbeda Masuk Yang Dibangun Dengan Bahasa Pemerintah Yang Berbeda Dapat Berinteraksi Melalui API Seperti Contoh Saya Tadi Yaitu Frontend Dan Backend Lalu Yang Ketiga Adalah Memisahkan Antarmuka Pengguna Dan Logika Bisnis API API Memungkinkan Memungkinkan Pemisahan Antara Antarmuka Pengguna Ataupun UI Yang Sering Kita Dengan UI Dan Logika Bisnis Dengan Demikian Perubahan Pada Antarmuka Pengguna Tidak Mempengaruhi Logika Bisnis Di Belakangnya Dan Sebaliknya Yang Keempat Adalah Akses Terhadap Fungsionalitas Eksternal API Memungkinkan Aplikasi Untuk Mengakses Fungsionalitas Eksternal Atau Sumber Daya Dari Penyedia Layanan Atau Aplikasi Lain Contohnya Seperti Aplikasi E-commerce Dapat Menggunakan API Pembayaran Pihak Ketiga Itu Misalnya Mi Trans Ataupun Yang Baiknya Yang Kelima Adalah Skalabilitas Dengan Menggunakan API Pengembang Dapat Membangun Sistem Yang Lebih Mudah Diskalakan Fungsi Tertentu Dapat Diakses Atau Diperluas Melalui API Tanpa Mempengaruhi Keseluruhan Sistem Kita Lanjut Ke Penggunaan API Dalam Projek Laravel Nah Disini Di Projek Projek Sebelumnya Sebelum Kita Mengenal API Itu Selalu Menggunakan Laravel Sebagai Framework Kita Itu Bahasa Promogram PHP Nah Laravel Itu Adalah Framework Yang sering Kali Dipilih Untuk Integrasi API Karena Yang pertama Framework Yang Komprehensif Laravel Adalah Framework PHP Yang Menyediakan Berbagai Fitur Dan Alat Untuk Mempermudah Pengembangan Aplikasi Web Yang kedua Dukungan Restful API Laravel Memiliki Dukungan Bawaan Untuk Membangun API Restful Dengan Mudah Menggunakan Konsep Routing Dan Controller Itu Fungsi Invisi Controller Yang ketiga Itu adalah Eloquent ORM Eloquent Menyediakan Interaksi Dengan Database Membuatnya Lebih Mudah Untuk Memanipulasi Data Yang Akan Diakses Atau Dimanipulasi Melalui API Laravel Dapat Berfungsi Sebagai Konsumen API Konsumer API Artinya Dapat Mengonsumsi Mengambil Data Dari API Mengambil Data API Melalui API Dari Penyedia Layanan Eksternal Ataupun Aplikasi Lain Cara Kerja API Di Laravel Ini Adalah Konsep Dasarnya Yaitu Yang pertama Routing Mekanisme Dalam Laravel Yang Menentukan Bagaimana Aplikasi Merespon Permintaan HTTP Dari Pengguna Yang kedua Yang kedua Yaitu Endpoint URL Yang merujuk Pada sumber Daya Atau Fungsionalitas Tertentu Misalnya Garing Garis Maring User Dapat menjadi Endpoint Untuk Mengakses Data Pengguna Penggunaan Controller Untuk Menangani Logika Bisnis Dalam Laravel Controller Adalah Kelas Yang Menangani Logika Bisnis Aplikasi Pada Konteks API Controller Sering Digunakan Untuk Mengatur Respon Terhadap Permintaan API Dan Memanipulasi Data Format Data Yang Umum Digunakan Yaitu JSON Maupun XML JSON Ataupun Yang Sering Dikenal JavaScript Object Nasional Ataupun Yang Sering Dikenal Dengan JSON Adalah Format Data Yang Umum Digunakan Dalam Pertukaran Data Antara Aplikasi JSON Ini Mudah Dibaca Oleh Manusia Dan Di Interpretasi Oleh Mesin XML Atau Extensible Markup Language XML Ini Format Alternatif Untuk Pertukaran Data Umumnya Digunakan Dalam Beberapa Konteks Terutama Di Masa Lalu Untuk Sekarang Kebanyakan Orang Menggunakan JSON Sebagai Format Data API Itu Sendiri Dapat Digunakan Oleh Banyak Orang Salah Satu Aplikasi Yang Dapat Menunjukkan Bagaimana Isi Dari API Tersebut Adalah Postman Nah Disini Kita Akan Mencontohkan Bagaimana Cara Download Dan Mendaftar Di Postman Itu Dulu Pertama Kita Buka Web Browser Kita Lalu Kita Buka Postman Ini Postman .com What is Postman 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 Is an API Platform For Building And Using APIs Postman Simplifies Each Tip Of The API Life Cycle And Streamline Streamline Collaboration So You Can Create Better API Pasteur Disini Kita Akan Coba Untuk Kita Coba Untuk 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 Mungkin Kita Bakal Lampai Download Ini Ketika Kalian Sudah Mengakses Postman Postman .com Disini Di bagian Product Itu Di Ujung Kiri Atas Kita Tekan Aja Row Lalu Pilih Download Postman Nah Ketika Sudah Diklik Postman Akan Langsung Terdownload Ke PC Kita Oh Belum Kita Pilih Dulu Biasanya Disini Langsung Direkomendasikan Seberapa Seberapa Yang harus Kita Download Sesuai Dengan Device Kita Nah Disini Saya Dapatnya Windows 64 bit Tekan Ini Lalu Download Akan Berjalan Ini Di Download Tapi Karena Saya Sudah Ada Nanti Kalian Yang Belum Ada Carakan Untuk Download Terlebih Dahulu Lanjut Disini Kita Coba Untuk Sign up Dulu Saya Udah Ada Akunnya Kita Coba Sign up Mendemokan Nah Disini Untuk Sign up Untuk Mendaftar Kita Harus Mengisikan Email Nah Perlu Ingat Email Yang Disini Adalah Email Yang Aktif Karena Postman Akan Meminta Verifikasi Untuk Membuktikan Bahwa Email Itu Masih Aktif Lalu Disini Username Nama Lalu Disini Password Misalnya Seperti Majepri Ad Email Email.com Lalu Disini Username Ajepri Lalu Disini Lalu Ini Harusnya Lalu Terusnya Juga Enggak Pernu Stacey Sign in Itu Sebenarnya Enggak Perlu Tiba Cuman Ini Ada Alert Nya You Will Be Locked After 30 Minit Of Inactivity Jadi ketika tidak ada aktivitas selama 30 menit, dia langsung terkeluar. Soalnya biasanya orang memilih ini, checklist ini, stay sign in for 30 days. Ataupun kita juga bisa sign up menggunakan Google. Ini juga bisa sign up menggunakan SSO, ini juga jarang kayaknya orang-orang keseringan saya buat akun postman-nya ataupun sign up melalui Google. Nah ketika sudah, tinggal mencet sign up. Di sini kan saya sudah ada akun, jadi saya coba sign in dulu. Kita sign in, kita akan meminta email dan password. Nah di sini tuh akun munculnya saya daftarkan. Nah ini adalah tampilan awalnya. Ini tampilan website ketika kita sudah sign in. Nah kalau kita sudah download gimana? Nah kita bakalan buka ke aplikasi postman-nya. Terima kasih. Ketika kita sudah login tadi di website, harusnya kita sudah terlogin di aplikasinya. Jika belum ya tinggal masukin lagi yang tadi kita daftarin. Nah di sini saya akan mencontohkan bagaimana penggunaannya itu. Itu kita coba sebuah API yang bernama Raja Ongkir. Raja Ongkir ini biasanya digunakan untuk mengambil tarif-tarif long course kirim yang ada di e-commerce. Kita buka artinya Raja Ongkir ini Raja Ongkir, lalu kita buka di titik bentuknya starter. Jika ingin menggunakan, ya saya akan untuk mendaftar dulu ya. Sehingga dia diberikan key. . . . Terima kasih. Nah, ini sudah ada. Ini punya saya. Kita ke integrasi, dokumen API, lalu kita ke starter yang gratis saja. Itu nanti harus daftar dulu, baru harus verifikasi email, jadi emailnya diharapkan yang aktif. Di sini kita akan coba untuk mengakses provinsi-provinsi yang terdaftar di Raja Ongfir ini. Di Raja Ongfir. Nah, cara kita mengetahui apa saja yang diperlukan itu dengan parameter di sini. Metode yang digunakan itu kita harus menggunakan get di bagian headnya. Kita buka dulu, kita menggunakan get dan di headers. Nah, get di head, head headers. Lalu kita perlu key. Sehingga dengan metode get di bagian head, kita tambahkan key. Key-nya adalah API key. Nah, seharusnya API key-nya nggak perlu ditunjukin, cuman nggak apa-apa lah. Itu juga salah satu akun contoh saja. Nah, di sini ada Android key, tapi dia tidak wajib. Ini IS key, dia tidak wajib, dan ID juga tidak wajib. Ini kewajibannya tidak. Yang wajib itu hanya key. Oke, kita akan coba. Jadi, di method kita menggunakan get, pass. Lalu di URL, kita menggunakan URL dari Raja Ongfir ini. Di bagian province, kita terus. Ini kita hilang dulu. Di bagian key, caranya itu ini kan ada tulisan key, value, dan description. Sini kita tulis saja seperti key, lalu values. Untuk values itu kita bisa lihat di ini bagian profile, lalu di panel. Nah, pada bagian ini ketika kalian itu mengakses profile, di sini ada di bagian sidebar-nya itu ada API key. Nah, API key, pilih API key, lalu copy ini semua. Ini API key, ini API key akun kalian. Kita copy, lalu isikan ke value-nya, value-nya copy. Nah, lalu kita coba send. Nah, ini sudah muncul semua nih provinsi-provinsi yang terdaftar di Raja Ongkir. Kita coba. Nah, biasanya Jason ya. Kalau di 3D. Ini Raja Ongkir, description-nya oke. Berarti kita jalan. Karena di sini contoh request-nya. PHP. Oke, kayaknya bukan ini. Ini respon. Ini di respon. Ketika respon sukses, dia akan menampilkan description oke. Respon gagal, description invalid key. Nah, ini dia penjelasannya, penjelasan respon. Itu bisa kita akses juga. Seperti misalnya ini kan ID 3 Banten, 4 Bengkulu. Kita tambahkan sini ID, oke ID 4 gitu. Kita send. Nah, itu langsung diarahkan. Nah, coba kita ini. Hah? Berapa ini harus berisi string? 4. Atau karena dia berisi string? Harusnya dia mengarah ke bagian ini. Bagian belkulu ini. Tapi yang kalian enggak tahu dari sananya. Atau waktunya yang error, kalian enggak tahu. Nah, begitu. Jadi, itulah tutorial sedikit mengenai API dan cara memakai API-nya. Cara memakai, cuma mengecek menggunakan postman. Jadi, kita bisa mengecek bagaimana sih tampilannya atau kebakalan tampilannya jika kita menggunakan API itu. Gitu. Oke, di sini sudah. Jadi, kita cukupkan dulu. Kodintol kita. Terima kasih yang sudah menonton. Sebenarnya, tem teori dan penjelasan yang saya sampaikan itu dapat berguna untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih.